Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik kelas 6 Berjumpa kembali di tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 bersama Kak Sasa Tujuan pembelajaran kita adalah memahami pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan kelompok Kemudian memahami nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat Dan yang terakhir menuliskan informasi penting dalam teks sejarah Sebagai pendahuluan, Kakak akan menjelaskan tentang gerak tari Adik-adik, apa itu gerak tari? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Selain itu, kalian juga harus mengetahui apa itu pola lantai Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari Dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari Adik-adik, ada tiga bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita melanjutkan membahas tentang pola lantai Ada bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan tari kelompok Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal Inilah contoh bentuk tari tunggal seperti gambar ini Contoh tari tunggal itu seperti apa saja adik-adik Tari pendek, legong, gambyong, gandrung, kencet leido, dan tari dui anja semara Selain tari tunggal, ada tari berpasangan Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan Pola lantai dari berpasangan dapat berbentuk horizontal, vertikal, atau diagonal Contoh bentuk tari berpasangan yaitu Tari serampang 12 dari Melayu, tari legong Bali, dan tari gandrung Banyuwangi Ada juga tari berkelompok adik-adik Yaitu tari yang dilakukan secara berkelompok Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung Ciri-ciri tari kelompok Tari kelompok yang dimainkan lebih dari 2 orang Terdapat interaksi yang jelas antara sama Mengandung kombinasi berbagai hal Umumnya menghasilkan fokus penonton lebih berjabang Dan terdapat pola lantai tarian yang apik Contoh bentuk tari berkelompok Tari piring, tari tortor, tari saman, tari kecak, tari kipas pakarena, tari gambyong, dan tari gantar dari Kalimantan Adik-adik sahabat cerdas Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan Namun bangsa ini tetap bersatu karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga Hingga diterapkan di masyarakat dan secara luas bagi lingkungan bangsa dan negara Di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan Meskipun berbeda suku atau agama Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat Manfaat yang diperoleh Cia kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat Pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi lebih aman, tentram, dan damai Kedua, masalah lebih cepat selesai karena semua masyarakat bersatu Dan juga lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah Nah adik-adik, selanjutnya kita akan menuliskan informasi penting dalam teks sejarah Adik-adik, seperti pembelajaran sebelumnya setiap teks memiliki informasi penting Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Atau yang disingkat dengan Iya, adik simba Ini adalah contoh ketah pikiran adik-adik Kalian bisa melihat gambarannya Dan nanti kita akan mencoba untuk membuat bersama-sama Adik-adik, bacalah link teks sejarah berikut Yang link tersebut yang ada pada layar kalian akan kakak tulis juga di kolom deskripsi dari video pembelajaran ini Tugas kalian adalah carilah informasi penting dari teks yang kalian baca Gunakan kata tanya adik simba Lalu kirim hasil pencarianmu kepada gurumu dan tuliskan pada kolom komentar pada video ini Nah, adik-adik sahabat cerdas Demikian pembelajaran kita kali ini Terima kasih untuk perhatian dan semangat kalian Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta tetap memasuki protokol kesehatan ya Kakak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton